Dita aku boleh minta tolong ini udah tak gue live kan Youtube untuk minta tolong di share ke teman-teman yang di grup CCTV Dita aku boleh minta tolong ini udah tak gue live kan Youtube untuk minta tolong di share ke teman-teman Sari udah kedengeran ya suaraku teman-teman teman-teman udah mendengar suaranya Evi Dengar Mbak Saya mulai ya bismillahirrahmanirrahim sebentar sorry sorry bismillahirrahmanirrahim 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 terakhir haranya apa masih menggemar teman-teman yang sudah pernah belajar kita mengingat kembali materi-materi tentang membaca SDG ini sudah sesi kedua harapannya sesi pertama kemarin tidak lupa ya tapi insya akan kita review-review ulang jadi kita belajarnya pelan-pelan banget nggak papa ya jadi memang sekali lagi kenapa kita harus belajar ini ya tidak ketinggalan salah satu apa ya mungkin mungkin ini impian pribadi ya mungkin ya jadi kita sebagai seorang perawat harusnya selalu mengupgrade ilmu biar kita itu bisa apa ya bisa setara sama sejawat kita mungkin kita memang belum spesialis ya kita masih sarjana ya jadi apa namanya karena itu sebenarnya kalau sekarang ya sudah seperti yang kemarin sudah disosialisasikan sudah mulai ada spesialis ya diners itu bahkan sekarang itu sudah mulai ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya sebagai seorang guru besar atau profesor bukan tidak mungkin ya suatu saat kita akan mengambil pendidikan sampai sejauh itu mungkin sekarang rasanya nggak mungkin ya ya kan kita nggak tahu ya seberapa cepat nanti perkembangan ilmu keperawatan itu gitu memang harusnya kalau sejawat kita itu adalah seorang spesialis untuk mengembang itu kita harus menjadi seorang spesialis tapi sebelum ke situ itu sebuah proses perjalanan keperawatan ya jadi butuh proses sehingga pada akhirnya kita semuanya di rumah sakit itu bisa bisa menempuh jenjang pendidikan spesialis kalau sekarang mungkin kayaknya nggak mungkin ya kalau sekarang rasanya ya kan kita tidak tahu ya satu dua atau lima tahun kemudian seperti apa ilmu keperawatan sama ketika dulu membangun dari D3 keperawatan kita itu seorang apa namanya fokasi ya jadi seorang fokasi gitu ya dulu keperawatannya mulai dari SPK sampai fokasi sampai akhirnya sekarang di rumah sakit itu banyaknya S1 bahkan D3 sudah mulai berkurang ya seperti itu ya meskipun masih ada itu itu sangat mungkin zaman dulu kayaknya nggak mungkin ya keperawat itu bisa sampai selevel sekarang gitu makanya itu kita harus selalu memperbaiki apa keilmuan kita ya jadi tidak ada salahnya kita selalu mengembangkan ilmu sekali lagi untuk apa sih ya untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih 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 lagi ya seperti yang saya katakan kemarin kalau tanpa ilmu kita akan rapuh benar ya jadi kita tidak akan bisa eksis kalau perawatnya itu nggak pinter ya jadi kita sekarang mungkin mungkin kita bekerjanya masih apa namanya di bawahnya dokter kenapa bisa dibikiran seperti itu karena misalnya dokter bilang A kita melakukan A dokter bilang B kita melakukan B kita apa ya terjebak sama rutinitas ya seperti itu aku nggak harapkan itu jadi apalagi kita di ICU sangat intens sekali kita 24 jam bersama pasien ya dan kita mungkin tidak sebanyak irna pasiennya jadi kita itu cuma 1 banding 2 itu pun kita sudah kewalahan kalau pasien ventilator tapi dengan 1 banding 2 kita harusnya lebih bisa banyak melakukan perbaikan-perbaikan pada problem-problem yang ada di pasien tapi kalau kita tidak punya ilmunya kita tidak akan bisa menemukan masalah pada pasiennya yaudah cuman tinggal apa namanya cuman tinggal menuruti apa kata dokternya kalau dokternya bilang A yaudah A padahal perawat itu meskipun hanya monitor gitu ya meskipun hanya monitor itu sangat berpengaruh sekali pada apa namanya pada kecepatan penanganan di pelayanan karena itu kenapa aku ada in-house ini aku pengennya nanti teman-teman setelah melakukan ECG gitu ya dapat aksis dari dokternya ketika melihat loh ini ada masalah ini harus segera dilaporkan ternyata ketika kita proses melaporkan ke dokter itu apa ya masih banyak ini ya rintangan misal dokternya mungkin tidur kan wajar ya tidur kok apa namanya nggak bisa diangkat gitu ya misalnya dokter Yusufnya yang nggak bisa diangkat karena kardio ya jadi nggak bisa diangkat padahal ini harus segera penanganan yaudah kita akan kalau kita nggak tahu itu adalah sebuah ECG yang lethal misalnya yaudah kita akan nunggu-nunggu jadi apa ya kritisnya itu semakin berkurang kalau kita tidak tahu misalnya AV block ya teman-teman nggak tahu AV block total AV block teman-teman telpon dokternya nggak bisa yaudah diem aja karena nggak tahu ternyata AV block itu bahayanya seperti apa tapi kalau tahu oh ini dokter Yusuf nggak bisa dihubungi yaudah aku coba telepon PPDSnya nggak bisa dihubungi juga yaudah aku tak coba telepon RMO nggak bisa dihubungi juga apa sih komplikasinya kalau pasien itu kena AV block itu kalau kita terus belajar kita akan semakin apa ya oh misalnya dokter nggak bisa dihubungi kira-kira apa yang harus aku apa ya berarti apa yang harus aku persiapkan kemungkinan komplikasinya kalau pasien itu mengalami AV block seperti itu jadi aku harapnya seperti itu ini masih awal ya teman-teman masih banyak sekali dikembangkan nanti yang aku ajarkan itu yang kami ajarkan itu hanya dasarnya ya kita memang bukan spesialis apa namanya spesialis jantung ya yang paham banget tentang ECG tapi insya Allah yang akan diberikan teman-teman ini sesuai sama yang pernah diajarkan sama kita plus sesuai yang kita temui di pasien-pasiennya bukan kita yang lebih pinter tapi memang kita yang mungkin mengawalinya ya mengawalinya belajar ECG mengawalinya kita menangani pasien-pasien gawat darurat di bidang kardia jadi kita disini istilahnya sharing kalau teman-teman pernah ikut pelatihan ECG dan itu tidak sesuai sama yang kita ajarkan atau teman-teman pernah mendapatkan ilmu tentang ini boleh kok kita di apa ya diprotes jadi aku harapkan teman-teman belajar disini ikhlas ya jadi tidak ada paksaan kalau memang enggak bisa enggak apa-apa nanti aku siapkan Youtube tapi usahakan bisa karena di Zoom ini kita ada proses interaksi dengan mentor ibaratnya begitu Dita masih enggak kerumus suaranya halo ada yang enggak jelas suaranya oke ya kalau sudah jelas Alhamdulillah jadi itu ya teman-teman kenapa kok apa namanya aku mengadakan acara ini insyaallah itu cukup semoga nanti dalam satu jam kemudian kita bisa fokus dan bisa benar-benar belajar terkait ECG ini ECG normal sesi kedua ya sesi yang pertama jangan dilupakan nanti ini sesi kedua ada kelanjutannya sama sesi yang pertama oke sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu karena kita mau menimba ilmu ya jadi berdoa berdoa dimulai berdoa selesai oke saya proses sharing PPT-nya kepada pemateri pemateri yang kali ini insyaallah sama Nurse Meta Dwi Yunita Sari kepada Nurse Meta silakan waktu dan tempat dipersilahkan Meta dari aku aja yang share screen Meta dari aku aja takutnya disana singangnya gelek Meta ya mbak dari aku aja share screennya tempatnya tambahin deh mbak tadi mbak boleh oke silakan bisa ya bisa bisa oke terima kasih Terima kasih. 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 gelombang apa? Gelombang P ya mbak ya? Gelombang apa? P-nya negatif. Ya, P negatif di? P-nya negatif di? Ya, oke. Oke, nanti kita lanjutkan di sini aja ya, di materi. EKT normal, di situ nanti dijelaskan mengenai gelombang P, normalnya seperti apa. EKT itu ada gelombang P, kemudian ada komplek CRS, interval PR, kemudian ada segmen ST, kemudian ada interval CT. Lalu, kita lanjut ke materi aja ya. Next mbak. Ini sepertinya di ini ya, otomatis. Tunggu ya, sorry-sorry. Mi otomatis slide su ini. Tunggu ya, ok. Tunggu ya. Terima kasih. 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 tiga kotak. Kurang dari tiga kotak. Jadi dihitung tiga kotak itu adalah awal dari gelombang P sampai akhir dari gelombang P. Nah itu lebarnya kurang dari tiga kotak kecil. Dihitung kurang dari tiga kotak kecil. Apabila dia lebih dari tiga kotak kecil, berarti ada kelainan di jantungnya, mungkin di bagian atriumnya. Kemudian tinggi gelombang P ini kurang dari dua setengah kotak kecil. Jadi P di paling ujung, di lanjut itu, ditarik ke bawah, di garis yang lurus itu, itu dihitung kurang dari dua koma lima kotak kecil. Jadi kita untuk tahu P itu normal atau tidak, kita lihatnya di situ. Lebarnya harus kurang dari tiga kotak kecil, kemudian tingginya itu kurang dari dua koma lima kotak kecil. Ini ada, saya contohkan di situ ada tiga gelombang P ya, di slide bagian kanan bawah. Yang normal, yang nomor satu ini normal, dia di situ tingginya kurang lebih, berapa itu tingginya? Kurang lebih dua ya, kurang lebih dua kotak kecil. Kemudian lebarnya kurang lebih dua setengah kotak kecil. Beda dengan yang nomor dua, gambar nomor dua. Yang gambar nomor dua ini, yang berbeda adalah, lihat tingginya, tingginya sudah normal. Tingginya kurang lebih dua sampai dua setengah kotak kecil untuk tingginya. Tapi lebarnya di sini kurang lebih tiga sampai empat kotak kecil. Jadi di sini ada kelainan pada gelombang P. Kemudian ini gambar yang nomor tiga. Yang nomor tiga di sini lebarnya dia normal. Lebarnya dua setengah atau dua. Dua sampai dua setengah kotak kecil. Tapi tingginya, tingginya di sini dia lebih dari tiga kotak kecil. Bisa empat kotak kecil dan dia bentuknya lancip. Di sini berarti ada kelainan pada gelombang P. Jadi saya tekankan di sini adalah kita perlu menghafal ya. EKG perlu menghafal dan perlu latihan. Ketika kita punya pasien kardio, kita EKG, kita lihat. Kita lihat gelombang P-nya. Sering-sering kita latihan lihat gelombang EKG. Kalau menghafal tapi kita tidak sering melihat, kita tidak sering latihan, lihat EKG-nya pasien, kita mungkin bakal lupa ya. Jadi perlu diingat gelombang P itu normalnya, lebarnya itu kurang dari tiga kotak kecil. Tingginya kurang dari dua koma lima kotak kecil. Kalau dia lebarnya lebih dari tiga, berarti itu ada yang tidak normal pada gelombang P. Atau bahkan tinggi, P-nya tinggi banget, lebih dari tiga kotak kecil, itu juga terjadi abnormal pada gelombang P. Mungkin ada masalah di atrium bagi pasien. Kemudian yang kedua adalah interval P-R. Interval P-R di sini diukur dari awal gelombang P, awal gelombang P, hingga akhir kompleks K-R-S. Itu ada warnanya orange ya. Di situ untuk interval P-R saya kasih warna orange. Di situ yaitu awal dari gelombang P, sampai akhir awal gelombang K-R-S. Sampai di T-I-K. Itu normalnya berapa? Normalnya tiga sampai lima kotak kecil. Diingat juga ini, banyak pasien-pasien di S juga terjadi masalah pada interval P-R-nya. Ada yang memanjang, ada yang memandai. Ini berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Normalnya tiga sampai lima kotak kecil. Apabila kurang dari tiga kotak kecil, atau lebih dari lima kotak kecil, berarti ada masalah pada jantung pasien. Untuk masalahnya apa, penyakitnya apa, nanti next di pertemuan selanjutnya. Perlu diingat normal-normalnya saja ya. Tadi P berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Kemudian sekarang adalah P-R. P-R interval, itu normalnya tiga sampai lima kotak kecil. Next. Kemudian, next. Next adalah gelombang Y. Gelombang Y di sini adalah normalnya, biasanya kita membandingkan dengan gelombang R. Di mana, lebar normalnya gelombang Y ini kurang dari satu kotak kecil. Gelombang Y yang warna orange ya. Yang ada tanda panahnya ini, saya kasih gelombang Y. Ini warna orange. Ini lebarnya dia adalah kurang dari satu kotak kecil. Di mana, normalnya juga dalamnya, dalamnya itu maksudnya kebawahnya, itu harus kurang dari sepertiga tinggi gelombang R. Dalamnya, dalamnya gelombang Y, maksudnya dia kebawah, itu harus kurang dari sepertiga tinggi R. Apabila gelombang Y-nya itu lebih dari sepertiga dari gelombang R, berarti ada masalah di pasiennya. Namanya adalah K-patologis. Oke, next. Kemudian, selanjut. Ini adalah kompleks K-R-S. Ini adalah mengetahui klien pada sentrikel. di mana interval K-R-S menghitungnya itu dari awal kompleks K-R-S hingga akhir kompleks K-R-S. Untuk menghitung normal interval kompleks K-R-S, normalnya adalah 1,5 sampai 2,5 kotak kecil. Ketika dia lebih dari 2,5 kotak kecil, berarti ada kelainan di ventrikel pasien. Atau kurang dari 1,5. Jadi perlu dihafal ini normalnya saja. normalnya di mana interval K-R-S di sini, normalnya dihitung 1,5 sampai 2,5 kotak kecil. Di mana menghitungnya dari awal kompleks K-R-S, S, sampai akhir kompleks K-R-S. S, S-nya itu. Oke, next. Next adalah gelombang T. T ini menunjukkan repolarisasi dari ventrikel, di mana mengetahui adanya iskemik atau infak itu tergambarkan oleh gelombang T. Jadi T ini banyak ya, banyak kelainan-kelainan yang ditunjukkan oleh gelombang T. Misalnya ada STEMI, ST, elevasi. Kemudian pasien-pasien hiperkalemi. Pasien-pasien hiperkalemi di sini biasanya ditandai oleh gelombang T yang tinggi dan lanjut. Kemudian gelombang T ini sama dengan gelombang T, di mana tegak di semua sandapan, kecuali di AVR. Gelombang T ini sama kayak gelombang T. jadi tegak atau positif di semua sandapan, kecuali di AVR. Seperti itu. Next. Next. Kemudian ada segmen ST. Segmen ST ini normalnya isoelektris. Isoelektris. yang dimaksud isoelektris ini adalah ada garis lurus. Ada garis lurus. ST itu garisnya lurus ya. Yang dimaksud isoelektris itu lurus. Lurus sejajar dengan gelombang sebelumnya. normalnya segmen ST yaitu isoelektris. Kemudian dikatakan bermakna jika segmen ST turun atau segmen ST naik lebih dari satu kotak kecil di lid ekstremitas. Itu kemudian atau lebih dari dua kotak kecil di lid rekordial. yang dimaksud normalnya isoelektris di sini adalah contoh. Saya kasih contoh yang di gambar kanan bawah. Itu ada dua contoh ya. Yang gambar pertama. Yang gambar pertama itu segmen ST-nya itu meningkat segmen ST-nya naik empat kotak kecil. Kemudian yang gambar sebelahnya lagi itu segmen ST-nya turun. Turun tiga kotak kecil. padahal yang di segmen ST itu normalnya adalah isoelektris. Isoelektris itu adalah garis lurus ya. Apa sih memang namanya? Ditarik garis lurus itu terjajar lurus dengan gelombang sebelumnya ST. Kemudian ketika dia S-nya naik, ST-nya naik lebih dari di bawah ini ya. Di nomor satu, contoh nomor di mana yang nomor satu, di situ adalah segmen ST-nya dia naik, garisnya ST-nya naik, empat kotak kecil, atau mungkin yang gambar kedua, dia turun tiga kotak kecil. Okay, next. Okay, next. Interval QT. Sekarang interval QT yaitu diukur dari awal kompleks QRS hingga akhir gelombang T. Interval QT itu apabila abnormal, dia dapat memicu terjadinya aritmia. Di mana interval QT itu tergantung dari frekuensi jantung, tergantung dari heart rate pasien. Misal heart rate-nya dia kurang lebih 60 kali per menit, itu interval QT-nya 8 sampai 10 tengah kotak kecil. Jika heart rate-nya kurang lebih 80, dia interval QT-nya 7 sampai 9,5. Kemudian apabila heart rate-nya 100, itu interval QT-nya 6,5 sampai 8,5 kotak kecil. Kebanyakan apabila pasien-pasien terjadi gangguan elektrolit, misalnya hipokalsemia atau hiperkalsemia, di situ ada gangguan pada interval QT juga. Jadi beberapa gangguan-gangguan elektrolit itu bisa kita lihat dari gelombang EKG. Next. Kemudian yang terakhir ini adalah gelombang U ya, tapi gelombang U, gelombang U jarang jarang muncul, jarang muncul di rekaman EKG, karena kebanyakan gelombang U itu gelombang U itu gelombang U biasanya itu sering tidak jelas karena bersatu dengan gelombang T. Kebanyakan pasien apa ya, pasien hipokalemi, pasien hipokalemi biasanya gelombang U-nya terlihat jelas. Tapi kebanyakan untuk gelombang U tidak terlihat jelas karena dia bersatu dengan gelombang T. Untuk mengetahui gelombang T atau gelombang U kita lihat dari interval G-nya. Biasanya tegak dan paling besar terdapat pada V2 dan V3. Kemudian gelombang U biasanya lebih dominan pada pasien hipokalemi. Jadi beberapa gangguan-gangguan elektrolit itu bisa kita lihat dari gelombang EKG. saya ulangi ya. Yang tadi ada yang terbalik waktu gelombang segmen ST. Segmen ST itu dikatakan untuk nanti di bawah setelah ini kita latihan interpretasi EKG untuk ini sama melanjutkan sama yang kemarin sama yang disampaikan Lainer Sita jadi nanti di sini kita interpretasikan sinus atau tidak iramanya irregular atau irregular terus hadretnya berapa gelombang P-nya normal atau tidak kita lihat normal atau tidaknya lihat dari ukurannya tadi lihat dari lebarnya lihat dari tingginya normal atau tidak kita lihat dari situ. Kemudian interval PR normal atau tidak kita lihat dari normalnya tadi dimana interval PR tadi normalnya 3 sampai 5 kotak. Kemudian ada kompleksi RS normal atau tidak kita lihat dari lebarnya tadi dimana lebarnya tadi kurang dari 1,5 sampai 2,5 kotak kecil. Untuk nomor 1 sampai nomor 6 kita lihat di lid 2 panjang. Beda beda lagi nanti dengan gelombang P ST segmen gelombang P itu kita lihat dari beberapa split di EKG pasien. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal latihan atau mungkin Nurse Efi mau menambahkan. sebelum kita latihan mungkin apa namanya jadi ini ya harus dihafal dulu ya tadi ya sebenarnya mudah kalau kita menghafal jadi kita menghafalkan mungkin yang sering ada gangguan yang di ICU itu adalah gelombang P jadi teman-teman paling tidak harus hafal P yang kedua gelombang P E PR interval ya oke jadi teman-teman yang harus hafal adalah ini sorry-sori gelombang P ini memang sering ada gangguan cuman di gelombang P ini jarang menimbulkan sesuatu yang lebih mengancam nanti kalau teman-teman bisa lebih advan teman-teman akan ketemu P yang namanya P mitral seperti apa atau P pulmonal tapi gangguan di P ini jarang bisa menimbulkan sesuatu yang membahayakan atau emergensi pada pasien biasanya yang teman-teman harus hafal adalah dan wajib hafal ya karena ini kasusnya banyak di ICU yaitu adalah PR interval ya jadi kalau P tadi lebarnya berapa tadi lebarnya mungkin ada yang kita sambil sambil di unmute ya jadi gelombang P tadi berapa gelombang P panjangnya kurang dari tiga kurang dari tiga tingginya kurang dari kurang dari dua ya 2,5 gangguan di sini memang jarang menimbulkan bahaya kalau P pulmonal biasanya pada pasus karena pulmonal kasus-kasus COPD itu biasanya menunjukkan tapi jarang kita intervensi karena kan kalau P pulmonal memang gangguannya di kardiak eh gangguannya di pulmonal yang bisa menimbulkan masalah kardiak tapi itu tidak langsung menyebabkan sesuatu yang mengancam jiwa kemudian di PR interval ini teman-teman harus wajib hafal di luar kepala PR interval ini kaitannya nanti ada penyakit AV block nanti kita akan belajar AV block dari 1 sampai total AV block di PR interval ini nanti juga di sini ada WPW sindrom dan lain sebagainya gangguan di PR interval ini tapi teman-teman cukup hafal ini dulu PR interval PR interval tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil itu yang harus diingat dan dihafal di luar kepala kemudian ada kita ketemu PRS kompleks seperti yang harus meta tadi bilang ini ada lebarnya yang mungkin akan sering dihafal adalah lebar KRS nya jadi KRS ini tidak boleh lebih dari 2,5 normalnya 1,5 sampai 2,5 lebih dari 2,5 itu pasti ada gangguan ventricle kurang dari 1,5 itu kemungkinan ada gangguan di atrium seperti itu nanti kalau kita memang gak ajarkan fisiologisnya P itu gangguannya dimana PR itu gangguannya dimana nanti mungkin di advan nanti kita bisa tambahin kalau teman-teman dasarnya ini udah tahu jadi jangan lupa ini ada QRS Q itu negatif R itu positif terus habis itu ini QRS ya S nya itu negatif R nya positif seperti itu ini adalah karakter dari QRS jadi gak usah bingung tadi ya itu gelombang P atau gelombang QRS karena Q itu negatif R itu positif yang gak ada R itu yang di bawah itu gak ada jadi QRS nanti ini jangan lupa juga nanti lebih atur lagi gangguan masalah kardian mulai dari OMI itu bisa nanti ketahuannya adalah di kedalamannya jadi harus sampai juga terkait kedalamannya jadi kedalaman Q nya kedalaman S nya habis itu sama QRS panjang QRS nya kemudian ada gangguan lagi setelah QRS terkait QRS jadi QRS itu nanti banyak gangguan ya cuman yang kita ajarkan yang mungkin sering muncul di ICU ya terus ini lagi ST ini gak perlu interval ST ini ST itu naik apa turun itu nanti munculnya adalah di STEMI atau NSTEMI jadi naik berapa kota dan turun berapa kota ini jadi hati-hati kalau naik mengalami ST elevasi itu nanti mainnya di infak kalau masalah di ST segmen kemudian T yang sering terjadi mulai dari T inversi atau malah T nya terlalu tinggi itu yang sering terjadi di ICU kalau T ini lebih ke arah itu tadi ya turun ke bawah atau hiperkalami gangguan T yang lain ada ya cuman itu yang mungkin agak sering mengancam nyawa ya di ICU kalau gak di PR QRS sama ST segmennya atau gelombang T ya itu yang kita bisa seperti Nars Meta tadi bilang bisa menentukan hiperkalami itu dari T ya kemungkinan-kemungkinan kemungkinan-kemungkinan seperti itu jadi harus dihafal terkait gelomb apa terkait itu tadi ya berapa kota berapa kotanya atau mungkin Nars Meta bisa direview lagi satu-satu sebelum kita ke latihan karena nanti latihan kita lebih mengarah ke normal apa gak dulu ya sebelum nanti kita lanjut ke ini penyakitnya apa kalau ada yang gak normal di ST segmen atau PR PR intervalnya ada gak itu nanti teman-teman keluar dari sini harus sudah sudah di luar kepala terkait berapa kotak-berapa kotaknya eh aku tadi tidak mungkin Nars Meta bisa ditanyain satu-satu nih oke coba lihat yang soal yang pertama apa latihan soal yang pertama langsung ke soal aja ya oke oh iya mungkin nanti kalau udah latihan soal banyak mungkin bentar ya ini ya jadi saya ingatkan lagi misal kita di fashion ya kita di fashion halo kayaknya sinyalnya Meta gak buruk ya gak apa ya jadi teman-teman sekali lagi ketika perlu gimana cara ketika kita menerima kertas ECG itu pertama dipastikan apa namanya bisa dipastikan lagi ECG ini kebalik apa gak saat durungnya di lapor itu penting ya dari mana kita tahu ECG itu kebalik apa enggak ya itu lihat langsung teman-teman lihat AVR aja ya lihat AVR AVR-nya harusnya P itu positif ya tapi kok negatif jelas itu kalau P-nya positif di AVR jelas itu kebalik itu penting sampai kita laporan ke dokter ternyata apa namanya itunya kebalik gitu ya nah itu bisa salah interpretasi nanti dokternya ya bahaya kalau kita laporannya malam-malam dokternya lagi gak konsep kan bisa aja ya seperti itu tapi alhamdulillah memang apa namanya ECG kita sudah ada itu yang pertama terus yang kedua lihat kalibrasi kalibrasi apa ya namanya kalibrasi itu ya yang ada 10 kota itu juga dilihat pastikan itu sesuai dengan skala yang kita inginkan ya 10 mm per 1 volt itu jangan lupa itu yang paling penting baru kita nanti laporkan ke dokternya ya sambil kita lihat yang interpretasi adalah yang sangat kita interpretasikan adalah ya itu tadi gelombang P apa namanya gelombang irregular regular apa enggak ini sesuai urutannya ya sinus atau tidak regular apa enggak HR nya baru ke satu-satu ini P PR intervalnya gimana GRS nya gimana itu yang kita interpretasikan jadi keabnormalan tiap segmen dari gelombang-gelombang yang ada di ECG ini seperti itu oke Nars Mata bisa dilanjut ya mengingatkan lagi misal teman-teman nanti merekam EKG misal kita lihat EKG monitor pasiennya kok ada yang aneh ya enggak seperti biasanya mungkin kok ada gelombang satu yang aneh itu kita langsung EKG 12 lit ya kita langsung EKG 12 lit kita nunggu ada yang enggak normal itu baru kita laporan ke dokternya ya jangan ketika normal kita laporan ke dokternya tapi ketika misal kita melihat monitor EKG kok enggak normal kok Iramane tadi itu operanya reguler kok ini tiba-tiba irreguler atau mungkin ada beberapa gelombang yang aneh itu kita lakukan EKG 12 lit kita laporan ke dokternya yang kita lakukan EKG 12 lit adalah waktu-waktu gelombang itu tidak normal gelombang EKG tidak normal jangan waktu EKGnya normal ya seperti itu beberapa teman-teman mungkin pernah menemukan EKG yang normal kemudian laporan ke dokternya apa itu laporan ke dokternya kemudian EKG 12 lit nya waktu EKG 12 lit nya itu waktu waktu EKG nya masih normal halo ya langsung latihan yang pertama ya iya halo iya oke ada yang ada yang mau menjawab soal pertama kita lihat 10 poin tadi ya ini EKG nya terbalik atau tidak sinus atau tidak heart rate nya berapa T nya normal atau tidak interval PR CRS gelombang C segmen ST gelombang T dan interval CT ada yang mau mencoba untuk soal yang pertama atau mau ditunjuk Lisa mungkin mau mencoba yang pertama soal pertama halo iya mbak ya oke mulai dari poin pertama EKG ini terbalik enggak sih EKG nya enggak sih mbak lihatnya dari lihatnya dari P positif di 1 delete 1 2 sama AVF P nya positif mbak halo negatif 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 di AVR paling mudah kita lihatnya di gelombang P di AVR kita lihat di sini kebalik jadi itu dimungkinkan EKG nya enggak terbalik langsung kita rekam kemudian sinus atau tidak sinus mbak karena karena ada gelombang P KRST karena ada gelombang P diikuti oleh KRS kemudian heart rate nya berapa heart rate nya dia itu regular ya regular berarti Pak siang 300 dibagi jumlah kotak besar dari jarak RKL pakai rumus yang yang regular regular pakai yang mana yang 300 dibagi jumlah kotak besar dari jarak RKL ini aku lihatnya di lead 2 yang bawa sendiri kotak besarnya 1 2 3 300 dibagi 3 100 100 jarak RKR nya berapa kotak besar itu jarak RKR 1 2 3 ke 1 2 3 4 eh 4 sih Mbak 1 2 3 4 berarti 300 300 300 dibagi 4 75 kali per menit kemudian gelombang P gelombang P nya normalnya lebarnya kurang dari 3 kotak kecil kita lihatnya gelombang P nya itu tadi normalnya berapa lebarnya sama tingginya kalau gelombang P lebarnya normalnya lebar kurang dari 3 kotak kecil kalau tingginya kurang dari 2,5 kotak kecil itu normal gak itu yang ini soal nomor 1 soal nomor 1 itu kot berapa kotak kecil lihat 3 mbak itu normal mbak insyaallah dihitung Lisa jadi P nya pada gelombang ini itu ada berapa lebarnya tingginya ada berapa kotak perbesar buruk mbak Evi buruk ya iya dari gambarnya kira-kira P nya lebih dari 3 kotak itu mbak lebih atau kurang lebih lebih atau kurang lebar lebar lebarnya ada berapa kotak itu lebarnya yang P 1 2 oh kurang mbak kurang kalau kalau garis kotak-kotak kecilnya gak jelas kita bisa mengira-ngira ya mengira-ngira ke tengah-tengai kotak putar ini kurang lebih kak Itong sih disini 2 2 mbak kotak-kotak kecil lah normal gak lebarnya lebarnya normal mbak karena terbeli kan dari 3 kotak kecil ini 2 oke tingginya kalau tingginya normalnya itu kurang dari 2 setengah 1 2 1 2 2 kalau tak lihat dari sini kurang lebih 2 setengah mbak normal berarti P nya ya ya P nya normal menentukan PR interval PR interval dihitung dari mana tadi dari awal gelombang P sampai awal gelombang R awal gelombang P ada berapa kotak langsung aja dihitung oh langsung ya iya langsung dihitung awal gelombang P sampai awal gelombang R 1 pilih yang paling jelas gelombangnya enggak apa-apa pilih paling jelas oke 5 mbak oke 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 berarti apa berarti normal masih normal oke masih normal kemudian kompleks TRS kebarnya TRS ini tadi 1,5 sampai 2,5 kalau enggak salah kotak kecil iya 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 bener 1,5 sampai 2,5 hitung dulu mbak 1 ini kurang lebih 1 1 1 kotak kecil 1 1 kalau enggak 1,5 aduh ini kecil banget kamu hitung dari mana itu gelombang KR apa kinya mulai dari mana dari awal gelombang iya dari awal ki sampai S dari gelombang dari gelombang S makanya cari terserah sih cari mana yang agak kelihatan ya jadi enggak apa-apa sama jadi berapa ada berapa kotak 1,5 kotak kecil masih normal mbak lanjut selanjutnya segmen ST segmen ST normalnya tadi apa segmen ST segmen ST tadi lebih dari satu kotak kecil normalnya ST lebih dari satu kotak kecil normalnya normalnya ya ISO jadi normalnya ST itu harus ISO elektrik ISO elektrik jadi harus lurus ini enggak enggak kesini itu normal jadi ini ST nya ST nya enggak normal mbak ST nya enggak normal kenapa enggak normalnya kenapa karena enggak lurus selanjutnya di mana enggak normalnya oh sehat sehat sebentar normal sih mbak normal normal kan tadi harus lurus ya mbak ISO elektrik ya harus lurus jadi khusus untuk ST seperti yang tadi bilang itu ya dari poin 1 sampai QRS itu lihatnya adalah boleh dili 2 tapi kalau sudah ST segmen kamu harus lihat di semua lead apakah normal ST nya apa enggak itu yang harus dilihat karena ST ini kaitannya sama nanti infak jadi harus dilihat di semua di semua sandapan apakah ST nya semuanya isu elektrik itu yang harus dilihat enggak semuanya semuanya enggak ada yang enggak lurus semuanya lurus atau enggak ada yang enggak lurus ada yang enggak lurus mana yang enggak lurus yang dili 3 itu mbak dili 3 dili 3 ini ya berarti ya enggak lurusnya ini berarti ke atas atau ke bawah ST nya ke bawah ke bawah berapa kota ke turunnya berapa kota sebentar satu oleh Lisa satu satu setengah satu iya ke bawahnya mbak ke bawahnya iya ini kan segmen ST ini 3 ini lurus apa melorot mening sor melorot ke bawah mbak berapa yang dili berapa yang dili 3 iya li 3 harusnya lurus ini kira-kira melorot enggak ini enggak lurus lurus jadi harus lihat kelombang yang sebelumnya ini lurus enggak sama enggak sejajar seperti itu sama sih mbak masih normal oke lanjut interpretasi selanjutnya berarti ini ST nya isoelektri oke lanjut yang di selanjutnya kelombang T ya mbak Yarsan yang T normalnya itu sama dengan kelombang P ya sama juga semuanya kira-kira T nya enggak normal mbak gimana yang enggak normalnya dili 2 yang bawah dili 2 mbak dili 2 kenapa kok enggak normal ini kan harus sama teman kelombang P nah disitu itu dia agak tinggi tinggi ini maksudnya iya P2 atau L2 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 dia agak lebih tinggi semuanya itu harusnya berapa tingginya tingginya harusnya berapa ya mbak kalau P tadi kan ini sih kalau P tadi tingginya baru normalnya kurang dari 2,5 kota kecil berarti dia harus kayak gitu juga 2,5 kota kecil jadi tingginya enggak ada jadi pokoknya enggak lanci tinggi itu masih bisa dikatakan kemungkinan dia diperkalemi tetol jadi ini jadi ini masih normal jadi maksudnya sama-sama gelombang P itu maksudnya positif jadi maksudnya gelombangnya itu naik ke atas kalau di lead AVR ini gelombang P kan negatif gelombang T nya juga ikut negatif semuanya negatif ngikutin berarti jadi ini negatif ini negatif maksudnya sama itu seperti itu sama tingginya oh iya selanjutnya interpretasi selanjutnya jadi ini T nya normal normal oke terus kita membangun kita ditentukan kita berapa kita 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 selanjutnya apa baca apa Lisa ini mbak kelombang kita interval dihitung dari yang rumusnya tadi itu kan silahkan dihitung 5 5 5 kecil itu berbegin Berapa kotak? Awal gelombang CRS sampai akhir gelombang T. Ada, sebentar ya Mbak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11 Mbak, 11 kotak kecil. Oke, normal kotak kecil. Kalau Mbak Meta nemu berapa apa mungkin? Ini beda persepsi. Gak apa-apa, normal apa enggak kalau 11 kotak? Tadi yang dirumusnya kan, 8 sampai hit rate 60 itu 8 sampai 10,5 kotak kecil. Berarti ini lebih Mbak hit rate-nya. Hit rate-nya tadi berapa ketemunya? Berapa hit rate-nya? Tadi kan 75, berarti di tengah-tengah 60 sama 80. Berapa tadi? 10? Ada yang menemukan interval yang lain tidak sesuai sama hitungannya, apa namanya? Risa? 9,5 Mbak. Oh, 9,5. Oke. Ada yang lain? Risa tadi nemu berapa ya? 11 ya? Iya Mbak. Ada yang lain sih? 1,2,3,4,5 Mbak. Aku hitung dapat 9. 9. 9,5 Mbak. 9,5 Mbak, tak hitung lagi. Oh, 11,5 Mbak, oke. Itu normal apa enggak berarti? Normal enggak. Oke. Ya, berarti sudah. Terus interpretasi apa lagi lanjut? Setelah. T. Ya ya, kalau sudah berarti tadi ada yang lewat. Gelombang Ki ya yang belum terbaca ya? Oh ya, gelombang Ki. Sebelum kita baca IRS kompleknya, gelombang Ki kira-kira normal enggak Kinya? Kalau Ki lihat ke dalamannya, normal enggak? Normalnya tadi kurang dari sepertiga R. Normal enggak? Kurang dari sepertiga R. Normal enggak, Lisa? Dari sepertiga R. Jadi ini R ya, dibagi tiga. Jadi dalamnya harus kurang dari sepertiga R. Kira-kira Kinya ini dalam enggak? Mbak Imbak. Normal ya? Berarti sekarang kesimpulan bacaannya apa, Lisa? Kesimpulannya... Kesimpulannya... EKG-nya sama sinus tadi. Ya, gitu tak, Pak? Ya. EKG-nya sinus. Sinus. EI ramanya regular. Sinus rhythm dengan heart rate? Dengan heart rate 75 kali per menit. Oke. Jadi itu kesimpulannya bacaannya, ya. Jadi sinus rhythm HR-nya... Berapa tadi? 75 ya? 75 kali per menit. Itu nanti bacaannya. Kalau advert lagi ada menghitung aksis ya. Aksisnya itu lihat jantungnya itu mereng kanan atau mereng kiri nanti. Itu enggak perlulah kita ke situ ya. Insya Allah. Oke. Ada jawaban lain, Meta? Terus, Meta? Ya. Sudah, ada jawaban lain? Lanjut soal selanjutnya, ya. Meta, ini responnya kok lambat, Kak? Apa karena sinyal ya? Iya, Mbak. Keluar masuk, keluar masuk ini. Sorry, sorry. Oke, enggak apa-apa. Mungkin belum bayar paketan ya. Oke. Terima kasih, Mbak Effie. Ya, benar. Terima kasih, Lisa. Terima kasih, ya. Jadi, sekali lagi. Pertama, sebelum kita lihat ke pasien... Sorry, sorry, sorry. Sebelum kita lihat ke pasien, lihat dulu ininya. Apa cukup teman-teman lihat di gelombang ini, AVR-nya? Normal apa enggak? Normalnya kan harusnya negatif. Enggak usah lihat ke yang lainnya. Lihat ini aja, insya Allah sudah cukup. Kemudian, lihat juga ini, apa ini, apa namanya? Kalibrasi ya? Ini, alatnya ini. Apakah sudah sesuai dengan itungannya? Nanti kalau, apa namanya, ini berbeda, nanti interpretasi lebar sama panjangnya itu bisa berbeda ya. Jadi, ini pastikan, pastikan itu, apa namanya, kalibrasinya 10 mm per milivolt, ya. 10 kotak kecil ini. Kemudian, apa namanya, lihat di sini. Kalau ini sudah valid, oke, gitu ya. Terus lagi, kemarin Dita mengajarkan, V1 sampai V6 gelombang, key R, gelombang R-nya itu selalu semakin lama, semakin panjang. Ini kan kecil, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, tambah panjang, tambah panjang. Kalau ini kebalik, ini berarti nggak valid. Ya, itu ya, tambahannya ya. Jadi, lihat P, lihat V1 sampai V6, R-nya bener nggak? Semakin, ke V6 semakin panjang. Sama ini, jangan lupa. Ini kaitannya nanti sama berapa panjang atau lebar gelombang masing-masingnya itu, yang akan menentukan nanti perhitungannya. Sama seperti itu ya. Jadi, ingat yang sebelumnya, sebelum kita berlanjut ke satu, mulai dari satu sampai ke enam, ini kita lihat, boleh lihatnya nanti di QRS, di lead dua. Nanti kalau sudah masuk ke SQ atau ST segmen, itu nanti baru kita lihatnya ke semua gelombang. Pastikan semua gelombang itu nggak ada ST segmennya yang ngelentang. Nggak ada T-nya yang tidak sesuai. Nggak ada, apa namanya tadi, Q-nya yang tidak normal. Ini harus lihat di semua gelombang. Itu aja cara bacanya ya. Oke, lanjut. Berarti yang selanjutnya nanti bisa lagi kita ulang-ulang lagi. Siapa yang mau mengajukan diri? Apo, tak tunjuk. Tak tunjuk, siap-siap ya. Aku sesuai urutan yang ada di tempatku ini ya. Oke, kembali ke Devi. Dev, Devi. Halo, Devi. Halo. Oke, Dev. Sekarang interpretasikan ECG yang ada di depanmu ini ya. Jadi, sesuai urutan tadi ya, biar teman-teman bingung. Pertama kali kita lihat, pasti bingung. Aku mau co-singin di-disek ya. Itu tadi tipsnya ya. Oke, silahkan. Devi, interpretasikan mulai dari-mulai dari tadi itu urutannya ya. Sampai nomor berapa tadi ya? 6, cukup lihat gelombang 2 nggak apa-apa. Devi, are you there? Iya, mbak. Lihat. Oke, masih lihat. Oke, mulai dari urutan aja. Nggak usah baca semuanya. Mulai dari... Sinus ya, minta. Sinus apa enggak ya? Ya, benar. Sinus apa enggak? Ini sinus nggak? Hmm. Sinus. Sinus, oke. Kenapa kok sinus? Ada gomong PGR-Aste. Apa? Gimana? Ngomong PGR-Aste-nya. Kenapa? Ada gomong PGR-Aste-nya, mbak. Ada gomong P diikuti oleh CRS Komplek gitu ya. Oke, lanjut bacanya. Yang kedua. Aku bagi share di grup ya materinya ya. Yang kedua, regular atau enggak? Regular atau enggak? Regular atau enggak? Regular. Regular gara-gara? Karena? Jarak RKR selanjutnya sama. Oke. Jarak RKR-nya sama. Kalau regular, selanjutnya yaitu menentukan heart rate. Heart rate-nya pakai remus yang mana? Yang 300 bagi kotak besar RKR selanjutnya, mbak. Oke. Berarti berapa? Kalau pakai yang 1.500 bagi sata kecil boleh ya? Boleh ya. Oke. 150 ya penghitungnya, mbak. Halo? Ya. Ya, 150 kali per menit. Setelah itu, lombang P. P-nya lebarnya berapa? Dua. Normal. Tingginya yang enggak normal. Apa yang enggak normal? Tingginya. Tingginya yang enggak normal. Berapa itu? Berapa kotak kecil? Empat. Ya, empat kotak kecil. Oke. Kemudian, itu berarti P-nya enggak normal ya? Kemudian lanjut ke interval PR. PR. PR itu kurang dari lima itu ya, mbak? Ya, 2 sampai 3 sampai 5 kotak kecil. Ya, 2 sampai 5 kotak kecil. Normal ya, mbak. Empat. PR normal, ya. Kemudian lanjut ke gelombang CRS. CRS. Kompleks CRS. Lebarnya normal enggak? normal, 1, mbak. Lanjut ke gelombang Q. 1. Kok itu 1,5 ya? 2,5. Iya, Ting. Oke, normal ya? Masih normal ya gelombang kompleks CRS? 1 sampai 2,5 ya. PRS itu. Kelombang Q. Kelombang Q normal ya? Berapa, mbak? Apa lagi? Saya lihat dari dalamnya gelombang Q. Dalamnya gelombang Q. Kurang dari sepertiga gelombang R. Kurang dari sepertiga gelombang R. Normal. Oke, normal. Setelah gelombang Q ada segmen ST. Tadi dikatakan normal jika segmen ST-nya? Lurus, ISO apa, mbak? Lurus ya? Lurus atau ISO elektrik? Oh, iya. Lurus ke atas gitu, mbak, yang di lid 2. Pendamping ke atas ya. Berapa kotak naik ke atasnya? Satu. Satu. Tadi dikatakan, dikatakan apa namanya? Dikatakan naik ketika lebih dari satu kotak jilid prekordial dan dua kotak kecil jilid ekstremitas. Berarti ini masih satu, berarti dia masih normal. Berarti ST segmennya normal ya? Iya. Kalau kita lihat ST segmen, kita lihatnya tidak hanya di lid 2. Tetapi kita lihat di semua lid. Dan lid itu ada yang berpasang-pasangan ya? Nanti di selanjutnya sih, nanti di pertemuan selanjutnya di penyakit jantung koronan, nanti di situ ada STEMI, kan ada area-areanya. Nanti ada mungkin inferior. Inferior itu yang kena lid 2, lid 3, sama AVR. Kemudian kalau septal, itu kena di V1, V2. Anterior, kena di V3, V4. Jadi ketika kita melihat ST segmen, itu tidak hanya lihat di lid 2. Tapi kita lihat di semua lid. Seperti itu. Jadi kalau melihat semua lid, kita harus hafal itunya juga nanti, tempat-tempatnya juga. Misal, high collateral, itu lid 1, sama lid AVR. Kemudian misal inferior, di lid 2, lid 3, lid AVR. Jadi kita lihatnya, apa itu namanya? Serumpun. Serumpun. Seperti itu. Jadi untuk ST segmennya, kita lihatnya tidak hanya di lid 2, tapi di semua lid. Tapi ini masih rentang normal. Kurang lebih satu ya. Kalau naik pun ya, satu kotak saja. Satu. Iya, Mbak. Nah, untuk yang nanti di penyakit jantung koroner, fisikodestemi, mungkin nanti teman-teman nanti juga akan diterangkan lagi tentang ST elopasi. Kemudian lokasi-lokasinya di mana, nanti next saja pertemuan selanjutnya. Oke, setelah ST segmen, lanjut. Kelumbang T. T sejajar sama T. Sama dengan B. Sama kayak gelombang T. Bentuknya yang positif sama kayak gelombang T. Iya. Nggak sama, Mbak. Maksudnya nggak sama? Gimana? Maksudnya sama kayak gelombang T itu bukan maksud sejajar ya? Bukan sejajar sama gelombang T, tidak. Tapi yang dimaksud sama dengan gelombang T itu maksudnya arahnya sama, positif di semua lid, kecuali di APR. Iya, positif, Mbak. Positif, Mbak. Oke. Iya, gelombang T-nya berarti apa? Positif, normal. Normal. Kemudian setelah menentukan gelombang T, interval KT. Interval KT. 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 Sampai. Sek backlandnya satu tujuh, ya? Tuh! Berapa? Tuh! Satu, dua, tiga, empat, 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 empat! Apu, empat, 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 empat. interval IP-nya 5-8 ya mbak normalnya mbak normalnya dia tergantung dari heart rate tadi tadi nantinya 110 eh 150 kalau 150 berapa mbak? tadi kan sampai 100 aja mbak ya berarti dia kurang dari rentangnya itu tadi rentangnya tadi kan yang 100 tadi berapa? berapa sampai berapa? 100 sampai 150 normal 8,5 berapa tadi rate-nya? 100 ya? heart rate-nya berapa tadi? 150 150 150 ya oke berarti dia lebih kecil berarti intervalnya dia lebih kecil dibanding yang heart rate-nya sama dari permonit ya itu berapa tadi? 7 nih ya 7 7 berarti danurnya ya mbak berarti dalam rentang tadi yang 100 itu antara 6 sampai 8 ya mbak ya 6,5 8 8 ini tadi hasilnya berapa ya? oke jadi kesimpulannya adalah gelombang ini adalah gelombang sinus dengan heart rate eh dengan irama reguler reguler dengan heart rate ini 150 dengan heart rate 150 kemudian dengan ada gangguan di gelombang P gelombang P ada gangguan gelombang P tidak normal P tidak normal kemudian ada gelombang apa lagi yang tidak normal? gelombang T eh bukan T itu apa? IT interval T dengan apa namanya IT yang tidak normal ya oke IT-nya semakin panjang atau semakin semakin cepat semakin cepat ya semakin cepat QT-nya memendek oke itu apa? nanti ya nanti minggu depan kita akan pelajari kalau ada irama kalau ada seperti ini berarti gangguannya apa namanya ya jadi ada gangguan P yang tidak normal sama QT yang memendek ya seperti itu oke Mata ada tambahan? sudah sudah ma lanjut ya yang menjelaskan sih umum pun umum pun di sini ya hubungan menemukan ekat ini ekat ini namanya P pulmonal ya P pulmonal ini biasanya ditemukan pada pas pada pasien-pasien COPD ya pada pasien-pasien dengan gengguan apa namanya pulmonal ini sinyalnya meta putus nyambung putus nyambung oke lanjut ya lanjut aja ya oke ini kelombang selanjutnya oke oke kok ya gak seruat mau kok ya oke kira-kira ini apa saya tunggu dulu bentar atau ada yang mau mengajukan diri sesuai urutan disini ya perasaan Iqbal learning source oke Iqbal 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 iya mbak oke oke silahkan interpretasikan kelombang ini mulai dari cara membacanya sama seperti yang yang tadi ya oke dibaca ini gelombangnya sinus karena gelombang P diikuti KRS kemudian gelombang apa gelombang P diikuti KRS iya sinus oke sinus setelah itu teruk heart rate-nya ini reguler kenapa jarak antara R-nya sama mbak ini ada diitunya 300 bagi kotak besar 300 bagi 4 berapa 300 bagi 4 300 bagi 4 75 ya oke lanjut terus gelombang P-nya ini lebarnya B B B 1 Rombang P-nya ini lebarnya 3 1 2 iya 3 mbak tingginya tingginya 1 1 setengah normal lebarnya kan kurang dari lebarnya harusnya kurang dari 3 tapi 3 ini normal apa enggak apanya tadi sorry KRS lebarnya bukan P ada ada saran lain ada yang melihat lain P lebarnya berapa 2 antara 2 sama 3 ini lebar P ya iqbal jawab apa tadi P-nya berapa 3 antara 2 sama 3 antara 2 dan 3 oke yang lain kamu hitung dari mana 2 kok bisa 3 itu kamu bisa pakai fasilitas ano apa gitu anotet dari mana kamu boleh hitungnya kalau gelombang P dari awal muncul sampai akhir munculnya dari awal muncul sampai akhir muncul cari cari yang cari yang gelombang yang lebih jelas ya kalau yang lainnya sih 2 mbak 2 oke cari gelombang yang lebih jelas oke 2 ada yang lain dia gak sepakat sama Iqbal oke jadi ini normal ya kalau menurut gue ya P-nya 2 jadi lihatnya itu dari mulai awal gelombang P sampai akhir gelombang P ya ini 2 sekitar 2 2 kok ini menurut gue oke yang lain itu kayaknya yang di kalau misalnya dilihat dari lead lead 123 vera sama V1 V2 V3 dan kawan-kawannya itu kayaknya lebih bagus selain di lead 2 kayaknya mungkin karena dilihat yang di lead 2 panjang dan itu trilling kayaknya jadi seperti hampir ke 3 kotak kayaknya begitu jadi kayaknya kalau misalnya dilihat dari lead-down yang lain kayaknya masih aman masih dikurang dari tiga kotak kecil kalau menurut gue sih Mbak ya benar jadi cari nanti cari kalau misalnya di gelombang apa ya misalnya di sebentar misalnya kamu disini itu nggak kelihatan P-nya kamu bisa cari di P yang agak lebih jelas lagi misalnya mungkin aku tadi kalau aku ngitungnya disini sih di lead 3 ini seperti itu itu agak lebih jelas ya jadi kalau disini memang ini agak lambar ya mana ini akhir gelombang jadi cari yang lebih tegas aja apalagi kalau ada trilling cari yang lebih tegas itu nggak masalah jadi nomor 1 sampai nomor berapa tadi paling enak memang di disini tapi boleh dilihat di yang lainnya tapi kalau sudah bicara SD segmen nanti kita bicaranya adalah semua lead kalau menurut gue sih normal ya 2 kalau aku ngitungnya oke lanjut PR intervalnya ini 1 2 3 3 3 kotak 3 kotak eh ntar ada yang lain ada yang lain jawabannya PR berapa tadi 3 kotak 1 iqbal iqbal jawab berapa tadi 3 3 oke 3 oke ada yang lain 2 PR 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 interval ya ini PR apa panjang tinggi P PR interval ada yang lain ada yang lain 5 oke ada yang lain aku yuk kati leleng aja 5 oke 5 ada yang 5 ada yang 4 ada yang 3 ini sebenarnya 5 kamu itung dari mana antara 4,5 ini kamu itung dari mana Bal kamu itung di lead berapa Bal itu mbak dari yang di lead 2 lead 2 1 2 3 terus awal QRS nya langsung naik ya berapa berarti berapa PR interval nya 3 aku melihatnya 2 soalnya itu soalnya itu QRS nya itu QRS nya itu membentuk kayak delta di kayak delta di gelombang R jadi itu dari langsung atas QRS lead 2 melebar mbak QRS nya ya benar kayak ada delta QRS nya enggak ini masih topo PR masih dari ini lomba apa kan PR kan awal P awal jadi ini ada maksud lu ada delta ini disini ada delta nya disini nanti kalau bicara delta nanti ada yang namanya WPW sindrom aku yulali disini WPW sindrom jadi karena ada delta nya disini jadi PR interval nya dia disini moment dia disini P langsung ditarik langsung ke RT mbak me itu tuh interval nya berarti dihitungnya dari tetap ini awalnya delta itu atau gimana iya awalnya delta itu berarti berapa ini hitungannya jadi ada gangguan di PR interval karena ini membentuk delta jadi dihitung halo ya karena disitu ada gelombang delta jadi PRS nya mulai kebar jadi itu gelombang QI jadi PR nya ini ada berapa ada tiga berarti ya tiga sepertinya tidak dihitung dari awal gangguan jadi dari sini ke sini aku lihatnya dua kota dari mana dua setengah kota dua setengah kota dari sini ke sini kan ke sini satu ya dua kotak lebih mau ketiga dua setengah dua setengah oke lanjut ini PR nya ada gangguan ya berarti ya jadi PR intervalnya dua atau dua atau tiga ya dua setengah dua lebih ini kemudian setelah PR interval ini PR nya tidak bermasalah nanti interpretasinya nanti ya apakah ini masuk ke gangguan AV block atau yang lainnya yang pasti bukan AV block karena PR nya karena ini sempit kecil harusnya kalau AV block nanti kalau lebih ini malah kurang lanjut setelah PR interval kita kemana analisis ke KRS KRS nya kalau kita membahas K K nya dalam apa enggak kalau ke K ini KRS apa K untuk K KRS dulu boleh KRS nya berapa kota KRS nya tiga kalau dihitung dari itu yang tadi naik itu tiga kota oke normal enggak berarti enggak ya oke apa kemudian gelombang K gelombang K nya normal mbak K nya oke setelah gelombang K kita lihat SD ya segmen SD SD nya ini nah ya mbak lihat di mana lihat di mana dari akhir gelombang S itu yang dimaksud lurus itu harus lurus dari awal gelombang P atau akhir gelombang S PR itu sejajar dengan gelombang yang sebelumnya itu itu adalah S isoelektri kamu lihat naiknya ada di mana jadi kan gelombangnya lurus kan memang kalau ada elevasi ya berarti dia agak naik atau agak turun kalau ada depresi kamu lihat naik di mana delete berapa karena kalau kita bicara SD nanti kita bisa lihat delete berapa 1 2 3 AVR AVL AVF V1 sampai V3 kamu lihat di mana ada naik delete 2 itu mbak delete 2 iya oke agak naik naik berapa kota naiknya satu setengah satu setengahan kok tinggi banget ya satu setengah oke ini satu setengah ini sebenarnya yang dikatakan isoelektri itu sejajar dari awal sejajar dengan PL sejajar dengan sejajar sama PR ya sama gelombang berikut sebelumnya sejajar sama gelombang PR ditarik garis lurus sebelum P sebelum P ditarik garis lurus sampai PR ditarik garis lurus sampai segmen ST nah itu ST nya itu naik atau turun dari garis lurusnya itu atau ini mbak Mi dilihat dari ST segmen yang dalam satu rangkaian gelombang jadi bukan dengan gelombang sebelumnya bisa jadikan misalnya gelombang sebelumnya turun terus dee gelombang berikutnya naik iso-isong kok dee seperti naik jadi dibandingkan dengan PR interval kalau ST segmennya gitu ya sama PR intervalnya ditarik garis sama PR sama PR interval kalau PR intervensi sejajar oke lihat kalau kita ST segmen kita lihat di semua lead ya iya jadi di saat enggak hanya di lead 2 aja jadi mulai dari kamu interpretasi mulai dari lead 1 sampai ke V6 lihatnya silahkan dilihat itu mana yang isoelektrik dan mana yang tidak isoelektrik yang tip yang isoelektrik di gelombang gelombang lead 1 BNN gelombang lead 1 iso ya mbak ya ya menurut mbak ada yang lain iso semua mbak iso semua oke kalau menurut kita ada iso semua enggak apa-apa yang lain ada pendapat lain halo yang lain orang lain boleh berpendapat selain Iqbal ST-nya ada yang enggak iso enggak enggak isoelektrik enggak C3 yang di C3 ketemu apa paham ST-nya kenapa turun berapa kota dua ya dua kota Dua sih ya eh enggak iso lurus sini ya oke berapa kotak mam dua apa tadi dua sih aku ngitungnya dua kalau dua rekod yang masih oke ada yang lain ada yang lain berapa mbak Fik tadi yang turun ya L3 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 pedika 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 Mbak F1 oh F1 oke kalau di V3 kok masih isoelektrik enggak turun satu ya mbak enggak begitu jelas enggak 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 V3 enggak V1 memang enggak turun satu apa itu ya atau aku sih enggak jelas enggak itu ya aku lihatnya V1 turun satu V3 masih isoelektrik V2 nya jadi gara-gara V1 nya aja yang turun jadi dia tidak bisa diinterpretasikan dia kan harus satu komplek kan jadi lihat segmen itu harus satu komplek misal inferior 23 AVF kalau septal V1 bandanya veluru anterior itu V3 gandangnya V4 jika salah satu saja itu tidak bisa dikatakan dia ada gangguan di daerah itu ini memang tipis sekali kelihatan memang agak turun karena ini memang enggak benar-benar yang lurus sesuai dengan SP segmen kayak biasanya jadi kayak mencunggul ini juga mencunggul jadi memang mungkin kelihatan agak turun itu memang satu kotak yang di V1 yang lainnya masih dikatakan isoelektrik tipis banget tapi karena memang cuman satu gelombang jadi belum dikatakan kita memang enggak interpretasi ke penyakit jadi memang ini ada penurun ST di T1 yang lainnya kalau menurutku saya enggak juga oke lanjut ke ST segmen setara ST gelombang T gelombang T gelombang T nya normal gelombang T lihat juga di semua ya ada masalah di gelombang T gimana gimana bang enggak ada gelombang T oh iya tadi aku belum menyebutkan ya maaf untuk gelombang T itu kan emang normal ke atas tapi pada wanita itu ada variasi normal gelombang T bisa ke bawah di V1 V2 sampai V3 pada wanita aku enggak belum tahu ya kenapanya kenapa aku kurang tahu enggak seperti itu T normal ke atas normalnya kan normal ke atas sama kayak di sama kayak gelombang T ya dia negatif di AVR atau bisa di T1 tapi untuk perempuan dia bisa normalnya bisa V1 V2 V3 bisa bisa kebalik kebalik pun dia dikatakan normal pada wanita kenapanya itu masih belum oke oke lanjut berarti kesimpulannya normal ya berarti V-nya eh V-nya C-nya berarti normal dia turun ke bawah di V1 V2 V2 V3 oke normal kemudian kit B-nya update-nya 75 berapa kotak kecil 8 oke normal ya normal oke sekarang kesimpulannya sin mana ini ya sinus sinus dengan irama reguler dengan atlet 75 oke terus dengan gengguan di PR intervalnya gengguan di PR interval QRS nya 3 QRS nya agak memanjang ya memanjang terus lebar lebar sudah mbak oke oke gitu ya jadi apa itu nanti kesimpulan penyakitnya nanti minggu depan ya mungkin ini nggak diajarkan sih tapi nanti boleh lah ditambahin karena ini kaitannya nanti ada WPW sindrom dan lain sebagainya oke lanjut lanjut satu soal lagi ya sebelum kita akhiri karena membaca ini kita udah membaca banyak ya gangguan ya ini ya oke lanjut ada PAM PAM interpretasikan SEG ini bentar ya saya hapus dulu ya halo PAM masih ya oke interpretasikan ya aku izin keluar sebentar interpretasikan mulai dari yang mana Mbak soal nomor berapa Mbak Keto ini lemot 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 dikoreksi dikoreksi sama yang lain itu gelombang P melepar ya tentu kan dulu Mbak sinusnya dulu sinus kakinya terbalik atau enggak itu sinus E-nya E-kakinya enggak kebalik kakinya terbalik enggak 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 terbalik oke sinus atau enggak sinus sinus oke ada P diikuti CRS ya kemudian reguler atau irreguler reguler oke reguler heart rate 75 oke heart rate 75 kali per menit kemudian gelombang P tinggi sama lesarnya gelombang P normal halo halo gelombang gelombang P nya normal gelombang P normal oke setelah gelombang P interval PR manjang berapa kota Mbak 10 kota kecil ya 10 kota kecil berarti PR nya memanjang kemudian 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 kompleksi RS kompleksi RS nya memanjang juga kompleksi RS RS Mbak KRS ya KRS normal oke KRS normal kemudian gelombang P KRS normal karena berapa kota KRS normal karena dia dua kota oke 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 lanjut gelombang gelombang kelombang P kelombang P kelombang P kelombang P kelombang P lihat kedalaman kelombang P Q lihat kedalamannya ada yang dalam tidak K nya tidak ada oke lanjut lubang segmen ST ya iya segmen ST lihat di semua list ya di P4 itu termasuk enggak enggak ya gimana ketemu ST yang enggak normal di V berapa atau normal masih normal sih semuanya normal di 1 sampai V6 normal ya ya ada pendapat yang lain naik pun ada pendapat yang lain sama 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 isu elektris semua ya elektris semua oh iya naik paling naiknya tapi memang FF aku kok lihatnya naik tapi cuma satu kotak sih memang beberapa yang naik kayaknya mbak tapi enggak spesifik ya di V mulai dari V4 tempat iya masih cuman enggak kadang ada yang enggak sampai satu kotak jadi yang naik itu di V V56 naik tapi tipis banget sih enggak sampai satu kotak mungkin enggak spesifik ya mungkin ya oke meta ada interpretasi lain enggak udah enggak soalnya oke sekarang ST segmen ST segmen ST segmen yang lainnya terus terus kita interpretasi apa lagi interval T interval T oh iya ke kerumunan T gelombang T belum belum ke gelombang T t-nya gimana normal oke t-nya normal terus habis itu interval G-T interval G-T ya silahkan interval G-T ini tuh terbalik Sembilan Sembilan Ada yang lain? Yang hitung itu? Sembilan Normal gak tuh? QT intervalnya Normal 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 dengan rate 75 Ya, rate-nya berapa tadi? 5 Rate-nya berapa tadi? 75 Oh, normal ya? Oke Mbak, next mungkin Mbak Soal 5 Mbak Itu biar bisa memberikan Yang STEMI Soal nomor 5 coba Oh, sebentar Ini apa kesimpulannya? Sebelum kesimpulannya Belum kesimpulannya Oke Kalian ya Kita habiskan Pak, kesimpulannya Pak? Apa yang plug kah itu? Oh, jangan ke situ dulu Apa tadi? Mulai dari Sinus apa enggak? Sinus Apa iramanya? Sinus Reguler Rate-nya 75 kali per menit Dengan gangguan Di gelombang Gangguannya di gelombang mana? Interval PR Nanti kita ketemu AV blog disini ya Karena rate-nya sama Apa itu AV blog? Banyak macamnya Pokoknya ada gangguan PR Kalau enggak AV blog Nanti ada WPW sindrum Dan teman-temannya Oke, lanjut ya Soal nomor terakhir ya Oke, silahkan Ini siapa ya? Aku pengen Suci udah bangun Suci Lalu Suci Atau Atau siapa? Atau bareng-bareng ya? Atau bareng-bareng ya? Kita akan interpretasikan Mulai dari awal Mulai dari Sinus apa enggak? Ini Sinus enggak ini? Sinus Sinus Kenapa ditangkatan Sinus? Gelombang P diikuti KIRS Oke, Sinus ada gelombang P-nya Eh, sorry, sorry, sorry Kita tonton dia Oke, lanjut Mari Sinus Habis itu Sorry, sorry, sorry Nah, ini ya Oke Sinus Habis itu Kita tentukan Apa? Iramanya Regular apa enggak regular? Regular Regular Kenapa regular? Karena RR-nya sama RR-nya sama RR-nya sama Berapa kota itu RR-nya? 5 6 kota 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Berapa? 20 7, 20 5 setengah kota 5 setengah kota besar 5 setengah kota besar Ok, 5 setengah kota besar Terus RR-nya berapa berarti? 6 60 60 50 58, 57 Terus Habis itu Kelombang P Kelombang P nya normal apa enggak Normal Normal ya PR interval 1, 2, 3 1, 2, 3 3 Normal 7, 2, 3 Kurang dari 5 Apa? Ada yang lain? Kurang dari 5 Kurang dari 5 Berapa kota? Nggak jelas Pokoknya kurang dari 5 Aku lihatnya yang jelas di VEDU Kalau sudah di Kelombang P Kita sampai di Kelombang URS URS nya bermasalah Eh sorry QRS nya berapa? Berapa lebar? Berapa lebar? Dua 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 ya? Oke QRS nya dua Lebar Terus Terus habis itu setelah QRS Kita lihat Q nya Q nya ada masalah Apa enggak di semua lead Ada masalah Ada Q yang dalam di sini? Nggak ya? Normal Sekarang kita ke ST segmen Nah ini ketok banget sebenarnya Silahkan temukan ST segmen Yang enggak normal di lead berapa? Lid 2 Lid 2 Lid 2 Terus lead? Lid 3 Lid 3 Lid 2 Lid 3 APF APF Terus Di mana Sudah Yang ketiga Di V5, V6 ya Agak naik ya Iya V6 naik V6 naik V5 naik V5 itu berapa? V6 naik V5 naik 2 Ini Kak 1,5 ya 2 1,5 1,5 V6 Ada 2 Ada 2 kotak Nanti kita akan belajar Ini STEMI ya Jadi 2,3 FM V5,5,6 itu Harus dilakukan ECG Right sama posteriornya Lanjut ST segmen, nanti kita akan belajar Lebih dalam kalau yang itu Setelah ST segmen kita ke E T Oh iya T T ada yang gak normal Positif semua ya Positif semua Terus habis itu Setelah T QT interval Silahkan dihitung QT intervalnya 8 8 8 1 2 Berapa ini? 8 Oh iya Sebenarnya gak perlu ya ini ya Oke Ada 8, ada yang lain? 1,2,3,4 9 Ada 9 ya? 5 6 Ada 9 ya? Ada 9 Dengan rate Berapa tadi? Lupa Gu 58 60 ya? 60 Normal gak itu? 9 9 Normal 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 Ini adalah ECG sinas Dengan Irama Rekuler Heart rate nya 60 kali per menit Kemudian dengan Gangguan di ST segmen 3 V5 V6 Itu ya? Oke Karena kita udah Sekarang jalan berapa ya? Sudah ya? Mbak contohnya kaki Bawahnya itu Biar Apa? Loh namanya Oke Ini ya Ini langsung aja Contoh gelombang Itu yang soal Langsung aja Halo 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 Lanjut aja Loh mbak Coba soal nomor 6 Sudah Sudah muncul Mbak Mi Nomor 6 Sudah tampil Oh dipunya aku belum Lemut Sudah tampil Mbak Mi Mbak Mi Oke Siapa yang mau nyoba Eh mbak Ini masih ada waktu Mbak Masih ada waktu Mbak masih ada waktu Sudah ini Abis itu selesai Mbak Evi masih ada Mbak Evi masih ada Tapi di mute Suara nih Mbak Evi masih ada waktu Iya Sorry tak mute Tiwas ngomong Udah gak ada Ayo Ini langsung aja Di interpretasikan Bersama kayak tadi ya Oke Ini gelombang P nya Ini sinus apa enggak Sinus Karena ada Gelombang P Diikuti KLS Komplek Habis itu Habis gelombang P Eh sorry Habis sinus Irregulasi Hatred Hatred 1 2 3 4 5 Sekuler 100 Dibagi 5 60 kali per menit Berapa ini 5 6 4 5 60 kali per menit 60 kali per menit Oke Yang lainnya 6 kali per menit Terus Habis itu kita ke Gelombang PR Gelombang P Gelombang P dulu Gelombang P Sorry P nya normal ya Normal Normal Sekarang ke PR Silahkan dihitung PR nya ada berapa kota P nya P nya enggak normal Mbak P nya enggak normal Kenapa Karena Sorry P nya enggak jadi P nya normal Oke PR nya Berapa kota 4 4 Kepung itu 4 3 4 1 2 3 4 Jadi ya normal ya Sekarang ke QRS nya QRS nya ada berapa QRS Jangan Salah di gelombang Sebelahnya ya Memang agak menyaingi Berapa 2 2 2 2 2 2 ya 2 lebih dikit Ada yang lain Ada yang lain Dua ya Oke Lanjut Kita lagi RS Kita ke ST segmen Gelombang Q Oh ya sorry Gelombang Q Q ada yang dalam enggak disini Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Yuk kita ke ST segmen Kalau V1 V2 itu Bukan Q ya Tapi S gitu ya Oke ST segmen nya Gak ada yang naik 1 V2 Abis ini mas Eh Yang naik Oh mau dipakai V1 V2 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V2 V3 Agak naik Eh naik ya Naik berapa kona Ini ST segmen kan Naik 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 Di V2 itu naik 5 Di V1 naik 3 Benar Oh benar Oke V1 V2 V3 Yang naik Oke lanjut Sudah ada yang lain Gimana Sudah Gelombang T Belombang T T nya T nya sangat Tinggi T tol ya T tol di semua unit Eh di semua unit Di semua unit Oke Berarti interpretasinya Oh sorry QT interval ya Oke silahkan QT intervalnya Dietong 12 12 12 Oh iya lah Oh iya Karena T nya Ini ya Oke Q 1 2 1 5 8 Iya 12 Berarti dia Semakin berarti Semakin berarti kardi QT intervalnya Semakin memanjang Oke Ada yang lain QT 5 5 Eh kok Aku klir rumah Jom Ini berapa T 12 Keliru aku Ya bener Ada yang lain Ada yang lain Ada yang lain Berarti ini Memanjang ya Normal Memanjang ya Normal mbak Dengan heart rate nya Dia 50 60 60 60 50 60 Harusnya kan Maksimal berapa tadi 11 kota ya 8 sampai 10,5 Oh 8 sampai 10,5 Oh sampai 10,5 Oke Agak Memanjang ya Berarti ya Oke Kesimpulannya adalah Kesimpulannya Sinus Dengan Irama Reguler Dengan heart rate Irotasi 50 60 Dengan Gangguan Gelombang Di Gangguan Gelombang Di SD Segmen Segmen SD Meng Gelombang T Interval Siting Ada pertanyaan dari sini Ini agak molor sedikit Nanti kita akan Belajar lagi Membaca gelombang Sama aku juga masih belajar ya Banyak yang lupa Isawa itu Ada pertanyaan gak? Halo Gak ada ya? Kok menang? Udah absen Tidak ada absen Gak ada pertanyaan Sebelum kita Menginterpretasikan Kita harus Tahu dulu ya Gelombang itu Valit apa Enggak valid Dilihat dari Langsung Lihatnya P di gelombang AVR Gitu aja Tapi kalau Sekali kita lihat P kok Negatif Kok Negatif Itu Kemungkinannya Kembali ya Jadi Yang kemungkinan Kembali itu Di sandapan Ekstremitasnya Gelon ya Lihat tulisannya Di situ Jadi lihat Di sandapan Ekstremitasnya Ada yang Yang harusnya Di kanan Ditaruh di kiri Itu dilihat Karena berpengaruh Sekali itu nanti Jadi nanti Lihatnya di AVR Lihat aja AVR-nya Negatif atau Positif Harusnya negatif Sama Sama di P1 sampai P6 Paling gampangnya Di itu sih Terus habis itu Di Itu ya Skalanya Jangan lupa Dilihat Kalau sudah itu Sudah valid Berarti kita baru Menginterpretasikan Pertama Pertama lihat Isinis apa enggak Kemudian Reguler apa enggak Heart rate-nya Berapa Terus habis itu Kita lihat Di masing-masing Gelombang itu Apakah ada masalah Atau enggak Cari gelombang Yang paling mudah Dilihat Dan paling Apa ya Paling jelas Kecuali nanti Kalau menentukan ST segmen Teman-teman harus Melihat benar-benar Ada delete Berapa ST Ada gangguan ST-nya Karena itu nanti Akan mempengaruhi Infaknya itu Ada di posisi Sebelah mana Nanti kita akan Kumpas Setara tajam Di masing-masing Itu ya Masing-masing Tema yang akan Kita bahas Di minggu depan Insya Allah itu Dari saya Mohon maaf Kalau ada kekurangan Mohon maaf Kalau agak molor ya Karena membaca itu Perlu konsentrasi ya Belum lagi Ini membacanya Enggak langsung Lewat SIG Tapi lewat WPT Itu memang agak Apa Agak ini ya Kayak ada ceret-ceret Mena ya Mari ngetong Mau lali Tadi Berapa kota ya Insya Allah itu Mohon maaf Kalau ada kekurangan Selama pelaksanaan Seakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati